Ya meskipun suasananya sudah mendung ya tetap aja pokoknya hati kita harus senantiasa bergembira ria ya pokoknya riang gembira apapun itu karena apa ya segala sesuatu adalah anugerah terindah apapun itu dan kita cuma bisa mengambil pelajaran apa yang paling terbaik untuk kita nah gitu ya baik dan masih dilanjutkan soal ini tadi bagaimana sih cara mandi yang baik dan benar nah tips yang ketujuh nah ini dia tadi sudah saya sebut mandi dengan urutan yang sesuai nah ada beberapa langkah untuk atau urutan mandi yang perlu dilakukan seperti yang pertama menggunakan sampo dan kondisioner nah jika kita mencuci rambut atau keramas ya basahi secara menyeluruh dan tuangkan sedikit sampo ke telapak tangan nah sampo bebas sulfat ini adalah yang terbaik ya bagi siapa saja yang memiliki rambut yang diwarnai keriting atau memiliki kulit kepala yang sensitif karena tidak terlalu mengeringkan nah pijatkan sampo ke kulit kepala dan kemudian dibilas nah lantas oleskan sedikit kondisioner berdasarkan panjang rambut ke dua per tiga ya bagian bawah rambut lalu baru setelah itu dibilas nah terus kemudian apalagi nah memakai sabun nah ini sangat penting untuk mencuci seluruh badan ya bagian tubuh termasuk ketiak kaki tungkai dan area pribadi karena bakteri dan keringat ini dapat menumpuk di area-area ini serta menyebabkan bau yang tidak sedap juga bisa berpotensi menimbulkan infeksi nah ini dia dan itu yang dituturkan oleh alidermatologi di CDC Amy Freeland PhD nah kita perlu bersikap lembut juga di sekitar area pribadi dan hanya bersihkan bagian luarnya saja bukan bagian dalamnya nah kebanyakan formula hanya untuk pemakaian luar jadi jangan gunakan di dalam terutama bagian-bagian pribadi itu nah waktu terbaik untuk nah itu dia dan yang berikutnya adalah mencukur rambut nah ini waktu yang terbaik untuk mencukur rambut ya itu adalah saat kulit hangat lembab dan bebas dari minyak berlebihan yang dapat menyumbat pisau cukur nah terus kapan kita mencuci muka nah ini dia melakukan hal ini di akhir mandi akan membantu memastikan kita telah menghilangkan kondisioner di sepanjang garis rambut yang dapat memicu jerawat nah bisa jadi jerawat muncul karena pemakaian apa ya kondisioner atau bahan-bahan yang semacam itu yang belum bersih-bersih benar karena cara kita membilas mungkin tidak tuntas begitu ya nah tips yang berikutnya tidak harus eksfoliasi sebelum mencukur nah eksfoliasi ini apa sih eksfoliasi ini adalah hal yang bagus tetapi ini bukan menjadi keharusan sebelum mencukur nah yang lebih penting adalah kita harus mengganti pisau cukur setiap 6 kali pemakaian nah jika kita menderita ingrown atau rambut yang tumbuh ke dalam maka mencukur searah dengan pertumbuhan rambut sangat disarankan untuk membantu mencegah bencolan nah kemudian cara mengeringkan yang baik ini juga penting adik-adik menggosokkan atau menempuk-nempuklah tubuh ya jika kita mencuci rambut atau memelintir atau tepuk-tepuk dengan handuk rambut ini berbahan microfiber nah setelah itu pakai lotion saat kulit masih lembab dan saatnya untuk mengunci hidrasi itu dia beberapa tips yang saya pikir sangat bagus juga ya bagi anda bagi kita semua lah ya ya mungkin jangan yang ya mungkin kita mandi itu juga perlu tahu tata cara yang baik dan benar dalam arti untuk bisa menuntaskan dalam membersihkan seluruh bagian tubuh dan sampai jumpa di video selanjutnya